Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mengidentifikasikan potensi wilayah desa atau kelurahan di tempat tinggal saya yang beralamat Sidorejo Lubuklinggau Barat 2 Oke, ini merupakan jalan menuju keluar dari rumahku yang tidak jauh dari akses jalan, namanya Jalan Tapak Lebar 2 Di setiap daerah atau wilayah pasti mempunyai potensinya masing-masing, yang dimana potensi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik Potensi fisik adalah potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik, baik itu potensi SDA maupun juga SDM-nya Potensi fisik berciri bangunan yang menjadi pusat sentral bagi masyarakat sekitar Dan sekarang kita lagi menuju jalan untuk ke kantor lurah Sidorejo Bisa kita lihat bahwa kantor lurah di tempat tinggalku juga berada di pinggir jalan, sehingga memudahkan masyarakat untuk menginformasikan keperluan atau kepentingan mereka Kemudian kita menuju lembaga sosial pendidikan yang ada di wilayahku, yaitu SD dan SMA Nah, ini guys, ini dia SD-nya, SD Saverius Lubuk Linggal Ini dari cover depan SD Saverius Lubuk Linggal Tidak jauh dari SD Saverius juga, kita bisa menemukan pusat pendidikan SMA-nya, yaitu SMA Saverius Lubuk Linggal Pusat pendidikan yang satu ini, mereka sangat menerapkan kedisiplinan bagi para guru dan siswa yang ada di sekolah Saverius ini SD dan SMA Saverius ini jaraknya tidak terlalu jauh guys, bisa dikatakan mereka letaknya bersebelahan Nah, tidak jauh dari situ juga, kita sudah menemukan pusat peribadatan bagi umat muslim, yaitu masjid Ini namanya Masjid Al-Mudstahidin Masjid Al-Mudstahidin ini lagi masa-masa pembangunan guys Oke, kita lanjut masuk ke potensi non-fisik Yang dimana potensi non-fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya Serta berciri bagaimana masyarakat yang ada di wilayah tersebut memperoleh pendapatan dari segi ekonomi ataupun jasa Jadi, masyarakat di tempat tinggalku ini, sebagian masyarakatnya memperoleh pendapatan dari hasil berdagang Contohnya saja seperti berjualan dan membuka warung Sebagian masyarakat juga berpendapatan dari usaha atau jasa yang mereka lakukan Seperti berprofesi guru, polisi, membuka salon, dan lain sebagainya Dan sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Bahwa setiap wilayah atau desa terdapat potensi tersendiri dan keunggulannya masing-masing Serta cara perkembangan dari desa tersebut Karena tingkat perkembangan desa dipengaruhi pula oleh potensi yang dimiliki oleh desa tersebut Semakin besar potensi desa, maka semakin tinggi tingkat perkembangannya Oke, itu saja video vlog dari aku Thank you for watching And bye-bye